Ini dari sisi datang. Kita langsung ya kekulian kita. Terima kasih. 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 kena panas, karena tidak ada pelindung kemudian aksibilitas jadi mudah diakses untuk kontrol, tentu nanti perbaikan itu harus mudah kemudian masalah kapasitas itu berhubungan dengan berapa banyaknya dia sanggup memasuk uat sesuai peseratan ini nanti ya turbinnya ya kalau turbin ukuran sekian kilowatt dayanya berarti dia juga mampu menghasilkan energi yang bisa menggerakkan kegiatan ukuran itu maksimal ya, boleh dikurang kalau lebih boros, kalau kurang tenaganya akan tidak sesuai dengan spek di bawah standar otomatis nanti simulator juga bekerja di bawah standar itu juga boleh berlebih karena dia tidak akan mungkin lagi menambah daya karena paling dia akan membazir yang dekat bersama kemudian perlu efisensi jadi energi panas yang yang menghasilkan panas di boiler itu harus sebanyak mungkin itu menjadikan uat walaupun nanti efisif bahan bakar padat itu biasanya jauh lebih rendah dari gas dan minyak mampu menyerap jumlah maksimum panas supaya nanti dari 20 kuat cepat dan standar kemudian bentuknya tidak terlalu kompleks atau jadi lebih sederhana sehingga nanti pemeliharaannya lebih mudah kemudian diharapkan ini biaya awal benda itu masalah dengan kualitas kualitas barang kalau kualitasnya tinggi tidak mungkin kita mengharapkan biaya rendah kemudian yang namanya boiler seperti ini tadi penjana tertutup jadi dia pasti ada sambungan sambungan itu jangan ada pada yang langsung kena api karena itu bisa panasnya tinggi karena panasnya tinggi ya nanti bisa rumur sambungannya jadi ya sambungannya bukan yang langsung terbakar kemudian persambungannya sedikit mungkin gitu ya tapi gak mungkin tambah persambungan karena dia bukan licor gitu ya ada di las seperti ini kemudian ini setarnya cepat dan pengisiannya cepat tapi tidak akan lebih cepat dia daripada air ataupun diesel karena dari air limit itu menjadi panas waktu makanya nanti boiler itu dia tidak pernah hidup mati hidup mati dia kerja di 4 jam matinya nanti pada saat jika ada perbaikan atau kerusakan karena dia setarnya itu tidak bisa mati makanya di industri juga industri menggunakan boiler itu dia kerjanya 4 jam kalau dia dimatikan untuk perhari-hari gitu ya langsung kemudian kinerjanya gimana nanti adalah kapasitas kapasitas uap yang dihasilkan persatuan waktu dayanya boiler kinerjanya ini adalah berapa jumlah air yang uap atau uap yang dihasilkan per kilometer per jam kemudian hal ini didapat dari berapa banyak bahan bakar yang membakar permukaan pemanasan kilogram jam per meter square ini luasnya bukan ketinggiannya luas walaupun dengan luasnya sama nanti tentu dengan kualitas kumpul yang berbeda itu akan memaksikan panas yang berbeda atau tungkunya sama kualitas bahan bakarnya karena batin bara itu juga punya jenis-jenis bahan bakarnya jenisnya sama terlebih lagi nanti dia dalam pembubukannya mana yang lebih bagus lebih rata kemudian juga terhadap pengeringannya semakin kering dia semakin cepat bikin halus semakin cepat kebakar kemudian untuk aliran ini jenis jenis-jenis baler untuk klasifikasinya klasifikasinya atau nanti pembakarannya lewat tabung api tabung api itu gimana jadi dia di dalam tungkunya masuk ke dalam semakin tabung tabungnya itu berada di dalam air jadi airnya di luar tungku pembakaran apinya kalau tabung air adalah tungku di luar airnya di atas apinya di luar kalau ini apinya di dalam tentu api di dalam harus di dalam tabung kalau api dengan air pasti dia padam tapi di dalam tabung itulah uat atau gasnya tadi yang panasnya masuk sehingga tabungnya panas termasih air yang mengisi yang sekitar dia akan panas kemudian pada tabung air tadi air bersikulasi melalui tabung kemudian panas di sekitar dia tabung tabungnya tadi akan yang bersikulasi akan panas dipakar tabung yang melewati pemanas tadi makanya airnya akan menguat yang bawa tabung api produk panasnya atau hasil dari tunggu tersebut akan masuk ke tabungnya nah di sekelilingnya air tadi air yang di sekeliling bahan panas api ini apinya yang masuk ke dalam tabung sehingga tabungnya panas air di sekeliling tabung kalau ini dia mirip yang tabung api ini mirip dengan kalau kita untuk pemanas air listrik cuma ini pakai listrik ikarnya kan ikarnya masuk dalam air tapi kan lilitannya di dalam tabung kalau lilitannya di luar nanti kan foslet ini juga kalau apinya di luar mati seperti itu cuma di dalamnya adalah uap panas yang dihasilkan oleh tunggu mana buah air tabung api biaya awalnya lebih rendah lebih kompleks tapi lebih berbahaya api yang masuk dalam tabung air besar ini kurang bagus karena cirkulasi tidak bagus dengan cepat perubahan permintaan uap kemudian boleh tebak air ini yang paling banyak digunakan seperti ini tebak air itu dia airnya di dalam tabung kemudian di sekitar tabung atau pipa tersebut jadi pemakaran sehingga dia akan lebih aman terhadap keledakan walaupun kalau keledakan terjadi di tungkunya di padang ini akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi dapat diakses dengan respon untuk membuat permintaan uap karena tabung atau gambolnya tabung air lebih kecil semakin kecil pemanasannya semakin cepat sehingga ukurannya banyak kalau kecil sedikit tentu nanti saya warna kecil karena semakin kecil diameter suatu material jika dipanaskan dengan lebih cepat di tabungnya lebih kecil semakin banyak karena ini cepat panas panas mungkin terkenan kemudian untuk boleh tembak air diperlukan ruang lantai yang lebih rendah boleh tembak air itu lebih efisien karena lebih banyak yang dipakai untuk pembangkit kemudian untuk krisifikasinya ada yang tabungnya lurusnya horizontal itu nanti pemakaiannya horizontal berarti dia mendatar itu seperti drum longitudinal atau cross drum kemudian ada boleh tabung band itu ada untuk tabung ada 3 kemudian ada head rendah atau ping yang rendah atau 4 drum atau tabung 3 tingkat tingkat kemudian ada boleh pembakar siklon ini yang arkitar ini keuntungan tabung air ada beberapa terkadang cepat tinggi karena yang tadi tipahannya lebih halus lebih cepat panas permukaan pemanas lebih besar karena dia banyak tersebar jadinya lalu nanti air tersebut masuk ke bawah air lagi penghasilan uap akan lebih mudah kemudian permukaannya ini kan luas panas ini kan luasan teriak luasannya itu akan menghasilkan uap itu adalah luasan yang boleh yang kena oleh tabung oleh bahan bakar panas bahan bakar dia menggunakan banyak tabung karena ukurannya kecil nanti karena gerakan air yang tinggi yang tabung jadi bisa atau aposisiannya menjadi lebih tinggi kemudian kalau ditabung api air kalau ditabung api itu punya berbentuk horizontal kemudian foto api pendek atau yang lebih compact lebih sederhana ini tungku tungkunya kemudian tungku internal ini tungku internal karena ditabung api sebentar saya edit sedikit tungku internal nanti akan saya tampilkan beberapa simulasinya coba daripada boiler berbentuk horizontal cukup pendek lokomotif ada skot ini penemunya yang partikal dia ke atas ke atas berarti bulasannya lebih kecil karena dia lebih tingginya ke atas sedangkan kumpinya di bawah untuk vertical lurus atau vertical horizontal 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 untuk tambung ampi tadi galil berendah kemudian flutuasi permintaan juga dapat dipendiri dengan mudah dan akurannya lebih kecil bisa tunggu ini tidak terlalu kita ini ini jenis bola layar kokran ini langsung saya lihat ke simulasinya supaya kita lihat jadi sebuncul selindar bulat ke atas agak tinggi di atasnya sampai berselitin lagi tampilan simulasi nanti akan saya perangkan bola kokran kita masyamnya ya ini penemunya yang dinamakan seperti nama yang desain awal seperti ini kayak kerek besar jadi buang panas yang dihasilkan oleh tunggu tadi ini tunggu yang bahan bakal buat kebara dan masuk ke pipa-pipa ini yang disebut itu tadi apinya di dalam di dalam jadi apinya yang masuk ke dalam air yang sebut tabung api bukan tabung air ini yang sebut tabung api jadi ini masuk ke dalam ini bolernya di atas tunggu juga ada langsung ke bolernya cuman ini dimasuk beberapa tabung banyak yang ukurannya kecil sehingga nanti kalau dibakar panas ke sini sehingga air di sekitar dia akan panas ini bekron jambunya ini tungkunya nanti di bawah ini nanti akan pengendalan atau masalahan abu disini baru dia asap masuk ke sini disini nanti akan kontrol asap ke atas jadi kalau terlalu banyak disini asap ini bisa tungkunya bermasalah ini sekalian kontrol atau celobong ini air akan panas akan tempat uap jadi tidak perlu penuh jadi ada sebagian tempat air sebagian tempat uap panas disini kontrol kontrol tekanan gunanya apa nanti ini persurgat nanti ada kontrol tekanan ini untuk mengukur tekanan ini yang disebut kontrol tekanan katup jika setelah kita keluarkan dia untuk menggerakkan turbin turbinnya sudah maksimal tekan disini masih naik pasal dibuang sama kita buang energi itu salah satu kelembahan daripada pembakaran pembakaran lewat resmi uap bahan batu padat itu berkait sama jadi dia tekanannya tidak stabil 100% jadi tekanan yang tinggi sedangkan maksimal output yang disini output ke steam ini sudah jalan kita kita akan buang energi bukan tungkunya dikecil itu susah nanti kalau naikkan lagi susah tepat dibuang tepat pasal sesuai dibuang nanti pada saat kualitas pembakaran bukuran ini akan turun ini akan dikutup lagi ini mengukur ketinggian air tidak boleh terlalu jauh nanti kapasitas buaknya kurang kalau terlalu tinggi nanti buaknya panas lebih lama tempat buaknya sedikit ini level air ini level tegangannya tekanan buaknya ini kartu pengaman kalau lebih tekanan yang diizinkan ini meledak karena keluar disini sudah ditentukan keluar disini juga besar kecilnya diatur lagi dikatut nanti untuk turbin kalau tekanan tinggi berarti bukannya lebih kecil dengan turbin yang sama tekanan yang turun bukannya akan lebih besar supaya putaran turbin tetap turbin harus tetap nanti frekuensi listrik kita akan bermasalah ini yang bata pengaman pengaman tunggu orang di sekitar sini tidak diganggu bata tahan api ini tempat pembakaran lembakan di sini lewat tabung dia akan nyari tekanan lebih rendah peci naiknya di sini cerobong dia akan buang di sini di sini juga kontrol asap nanti besar dia harus buka di sini berarti ada turku yang bermasalah di sini tempat pembakaran di sini untuk gimana pun air itu walaupun dimasukkan air bersih namanya ampasnya masih tetap ada limbah pada saat panas ini berjolak kalau dia dingin kalau dia dingin dia diam jadi nanti ini juga diam kotorannya dibuang sedangkan yang dibawah ini adalah pembuangan abu ponas masuk sini ini yang tipa api tadi sedangkan pembakarannya ini uap yang bagian atas tapi uap belum langsung bisa ke turbin kita ini lagi yang lainnya kita lanjutkan dulu yang ini ke kokron bentuk jadi ada tungku boilernya di atas tungkunya kemudian uap panas itu tidak langsung dibuang panasnya masukkan ke dalam tungkunya ke dalam boilernya itu sebagian nanti yang pipa itu akan menjadi ada yang di hitar ada yang untuk ekonomi zair untuk memanaskan uap keluaran daripada boiler ekonomi zair untuk memanaskan udara panas utama untuk pembakaran di tungku untuk pembakaran dengan panas kita bahas ini ini sama yang tadi ini ini gambar diam ini yang tadi supaya apa kotoran-kotoran tidak meleket ke pipa-pipa ini namanya tabung api api yang masuk ke dalam tabung airnya di luar nah ini sebenarnya dua jenis di atas ini namanya seperti tabung air air di luar apinya di bawah jadi ini gabungan yang pipa ke sini yang masuk buangan asapnya tidak langsung dibuang ke sini asapnya keluar sini rugi itu masih panas gas panasnya dimasukin lagi ke dalam jadi ada dua pemanas pemanas langsung nah ini adalah seperti tabung air airnya di luar tabungnya di tabung air airnya tepi di luar tabung pembakaran di luar airnya di atasnya nah sedangkan sini tabungnya masuk ke dalam airnya di dalamnya masuk gas panas ada beberapa tadi sedangkan kita gunanya ini ini yang sederhana ini pempek sederhana luas lantai minimal karena dia vertikal ke atas tidak memanjang horizontal tidak ke atas sehingga dia panasnya makanya kenapa panasnya akan lebih lama karena diameter luasannya kena panas lebih sedikit karena dia vertikal ke atas tidak memanjang makanya buangan gas tadi yang menjadi asap dimasukin lagi ke tabung itu benar-benar memaksimalkan panas begini bahan bakarnya bisa macam-macam dan ini biasanya untuk kapasitas kecil kapasitasnya kapasitasnya panas dulu sekitar 70% untuk baki mara dan 70% untuk bahan minyak minyak lebih mahal kapasitasnya lebih tinggi tapi harga lebih mahal ini luas perbandingannya dari 10 banding 1 luas permukaan pemanasan dengan luas pemanggangnya jadi luas permukaannya luas pemanggangnya 10 5,10 meter persegi ini kira 1 meter persegi yang kena api langsung yang bawah ini tadi yang kena api langsung makanya dimasukin sebagian makanya lebih luas lagi benarnya itu sampai 25 banding 1 ini macam-macam pengukuran tekanan dan ini kan ada di sini semua tadi pengukuran tekanan tekanan gas tinggi kadar air ini katup untuk keluar untuk ke turbin tapi sebelum ke turbin dia ada dipanaskan lagi dengan rehitar kemudian yang ditunggu ini dia ada juga nanti untuk pemanas biasanya ekonominizer untuk memanaskan udara supaya nanti itu yang dicampur dengan bahan bakar untuk pembakar tungku ada domol di sini pada tahap awal gimana? tahap awal rehitar sama ekonominizer itu dipanaskan dengan cara lain bahan bakar lainnya sebelum dia beroperasi makanya pembakar bahan bakar padat ini dan boler itu dia tidak bisa hidup mati sesukanya karena untuk menjadi dia bisa bekerja dengan tekanan tertentu terputus tadi kita lanjutkan lagi jaringannya di sini ya gitu kalau jaringan lanjutkan lagi putus sendiri ini bagian-bagiannya tadi sudah ada di gambar juga sudah ada di video musim-musimnya musim daripada masing-masing kekekangan tesor yang diatur supaya dia bekerja secara optimum banyak airnya nanti pemanasnya tidak lalu kalau sedikit tekanannya kurang tinggi harus sesuai dengan kapasitas untuk mengaman kalau tekanannya berlebih walaupun sudah disalurkan tapi mesti tinggi dibuang nanti energi terbarukan sebeti jujian nanti jadi ini tingkat-tingkat air terlalu rendah nanti tungku yang sama terlalu panas rusak kalau tadi itu buangannya pembuangan air kotor karena dia berputar airnya kan nanti supaya tidak mengganggu endapan garam bahan-bahan lainnya sehingga dia airnya selesai berarti kan ada yang dibuang berarti harus ada yang ditambah itu yang ditambahnya itu dari salah satunya dari kondensor sebuang kondensor harus masuknya panas tidak boleh ditambah air dingin nanti dia panasnya kalau kurang karena langsung drop maksudnya air panas sehingga akan lebih walaupun ada penurunan tapi kecil jadi kayak lensa angsa tadi ini ini biasanya dia dibuka pada saat operasi supaya terakhir yang akan keluar tidak boleh dimatikan kalau tidak mau dimatikan berarti listrik mati ini juga untuk pembuangan air ini juga sekalian mengurangi kadar garam di dalam boiler jadi biasanya ini setiap 5 atau 6 jam sekali itu dibuka beberapa menit seterusnya airnya habis setiap itu kacuk setiap luar untuk mengatur aliran keluar satu kontrol umpan air itu juga air karena ada sebagian dibuang ada yang menjadi uap yang sudah dikeluarkan tentu boiler harus ditambah air kontrol ini yang kedua boleh lences air ini bentuknya kita lihat simulasi lagi lebih jelas kalau tadi kan kokron ini dia berlawanan dengan yang sebelumnya sebelumnya dia vertikal ke atas memanjang ke atas kemudian kalau yang lebih besar ini dia memanjang horizontal ini sama dengan tadi juga kalau ini dia murni tabung api ini tabung ini di dalam keku di ujung kemudian gasnya itu masuk ke dalam airnya di sekitar di luaran tabung api ini ini contoh boiler gambarnya apa ini boiler gitu pak iya ini boiler kalau kita cerita boiler tadi boiler kokron ini lances air ya oh vertikal kalau tadi kan horizontal ya tadi sama dengan tadi kemudian untuk buang abunya ini dia kotak tungkunya disini ini sama ketinggian air water level pressure guide ini untuk tekanan ini bagian atas ini air separoh nanti bagian atas di tengah-tengahnya ada tabung api ini tadi atau pengaman kalau tekanan yang berlebih harus dibuang walaupun juga kita kirim ini stop yang dikirim ini kita lihat isinya ini umpan atau umpan air lihat di dalamnya ini dari atas ini pipa di ujungan tungku cimlengnya di sini dia kan di antaranya air jadi ada tabung besar di dalam ada lagi tabung kecil tabung kecil itu yang lebih kecil adalah untuk tumpunya tabung apinya ini bukan api ya sudah gas panas pemakaran di sini masuk api gas panas panas dia berasal dari metal dia akan panas kan ini tabungnya tabungnya panas airnya juga akan panas ini sekitarnya air ini dari atas nanti kita lihat lagi dari samping nanti ini sama dinding pengaman dari batu batatan ini ini berupanya merah itu gas panas itu tungku di ujung tungku ini tungku ini akan masuk luar ini umpan bahan bakar ini yang yang bukan bawang kan bukan yang apa namanya bubuk ya iya pak iya pak nah ini dari samping ini tabung tapi tabungnya di ujungnya tungku masuk tabung tentu buat panas tadi ya ini lihat dari depan panas ini air sebenarnya jadi ada dua tabung disini tiga ya tabung besar ini tadi nanti ada tabungnya lebih kecil di dalamnya ada sekitar antara tabung besar dan kecil ini ada air di dalam tabung air ini api gas airnya akan panas tapi gak ini komplek penuh ini airnya segini ini akan menjadi uap nanti panas ini kan uap katak tapi kalau penuh uapnya kemana tekanan gak ada tekanannya ditahan dulu sampai di tekanan baru dia disalurkan karena kita yang diperlukan bukan uapnya sebelah tekanan ini yang samping diantara air itu ada tabung api di dalam jadi dalam panasnya mengalir di dalam air tapi pasti lewat tabung kalau enggak dia ya apa namanya padam nah ini tungkunya yang bahan bakarnya adalah bahan bakar bakibara yang tidak bubuk ya bukan bubuk baru apinya akan keluar asapnya ya atau panasnya akan keluar ini cara kerja dari lencesire poinat kron yang sama tadi ya tapi ini biasanya kapasitasnya yang kecil juga ya kita ambilkan untuk jenis yang lain bisa melihat di situ yang lainnya kita bisa baca beberapa nanti yang akan saya tampilkan jenis-jenis bangkit dari samping ini ini yang dari atas ini yang yang ininya tungku ya sini tungku cerobong ini airnya ini yang di samping terus bawah air yang bagian atas kotor kosong ya depan ini yang bulat-bulat ini uap ini air ini ini tungku bahan tungku di jumlah ini yang yang panas di tungku tabung api ini ya kan namanya akan memanaskan ya kita pertama tadi ya ini perawatan lebih mudah akan lebih memanjang ya tinggi jumlah suruh mukaan lebih besar ya karena dia memanjang kalau tadi kan vertikal ke atas sehingga bagian bawahnya lebih kecil kan daripada tingginya meter bawahnya lebih kecil daripada tingginya makanya nanti dia kalau kokron tadi itu itu dia digabung di bagian bawahnya adalah tabung air berarti air di atas panasnya di bawah kemudian di dalam boiler sendiri ada juga tabung api yang jauh lebih kecil daripada lebih kecil cuma dua kalau itu dia banyak jadi untuk dibuang asapnya dibuang asapnya jadi kan sayang panasnya dimasukin ke dalam panasnya di bawah juga ada panas di tengah-tengahnya dia juga ada pemanas itu sisa dari pembakaran ini untuk terdakar yang besar kemudian efeksiensinya lebih tinggi dari yang tadi kenapa lebih tinggi? karena dia luas permukaan panas yang dipanaskan lebih luas dibandingkan dengan ini nanti dicerbangin nih super hiternya super hiternya untuk memanaskan uap yang sudah keluar ini sama ini termasuk ini pemanas ekonomizer sama super hiternya super hiternya untuk memanaskan uap yang sudah keluar dari boiler sedangkan ekonomizer untuk memanaskan juga tapi dia lebih banyak nanti memanaskan udara tempat udara nanti ketungku kemudian yang lokomotif dari namanya ada ketahuan bahwa kalau ini dia kalau ini tadi yang diam untuk pembangkit atau untuk menggunakan panasnya yang harusnya pembangkit sedangkan boleh lawan lokomotif ini geraknya yang diambil jadi tenaga tekanan uap tersebut tekanan uap digunakan untuk gerak ini gak perlu kita banyak bahas kita lihat aja simulasinya kita gak akan bahas banyak karena bukan pembangkit komotif ini dia selesai perkenjakan selesai selesai dia bukan untuk listrik dia langsung ke piston untuk gerak gerak roda kereta ya Pak ya kereta jaman dulu bukan Pak itu kapal cuma makarnya bukan betubara kapal-kapal besar itu gak mungkin dia pakai diesel diesel itu biasanya untuk apa namanya laku atau tenaga yang kecil kapal-kapal tanker gitu Pak pakai turbin juga dia tidak mungkin pakai diesel kalau kapal-kapal besar ini contohnya yang kereta kalau kereta sekarang tidak kayak distrik atau diesel ya karena diperbatas kapal-kapal ukuran besar cuman bahan-bahannya bukan batu-bahan ini bentuknya ya ini bagian turbinnya ini dia pekerjanya ini mirip dengan lencesat tadi cuman lencesat cuman dua di dalamnya ya nah ini dia banyak ininya tabungnya tabungnya banyak ini tabung kecil-kecilnya banyak Pak ya lebih banyak ini tungkunya ya jadi uapnya akan bergerak cuman langsung kekanan uapnya langsung ke as ya untuk menggerakan ke piston semacam piston ya di ronda terang tungkunya juga tubara dia gunakannya kapal juga kayak gini cuman dia bukan batu-bara rugi dia uapnya kanan disini kan kanan tekanan steamnya atau uapnya nanti akan digini ke roda ini uap tadi ya sisa pemakaran ini uap nah ini dia yang semacam piston kalau di mobil atau motor ini uapnya nah dia digerakin ke menggerak roda lagi mudur kan kapal piston kan juga gitu atas turun naik dia kan untuk menonton roda kemudian keluar kemudian dia panasnya dingin mundur lagi panas panas dorong nah itu yang digerakkan ke roda nah ini rodanya lihat untuk ini ya bukan di bukan di tengah kan nah dia bukan di tengah asnya kalau di tengah dia gak akan muter seperti itu dia agak ke ujung agak ke bukan di asnya ya nah ini dia nih bukan di as nah lihat asnya nih nah ini yang geraknya kita roda kayak ini mesin jahit manual nah dia juga gak di tengah itu jadi pistonnya hanya maju kan mundur dia putarnya searah nah kalau untuk kapal dia akan menggerakkan ini baling-baling nah ini dia kecepatannya gak konstan kalau yang untuk kembangki tadi itu kecepatan tekan uangnya harus konstan karena nanti putaran turbin dan putaran diatur harus tetap ya untuk menghasilkan 50 putaran per menit ya untuk menghasilkan 50 50 hat atau 60 hat nah kalau ini dia harus bisa diatur kalau mau cepat dia akan lebih cepat kalau dia pelan putarannya akan tulang berarti kan tekanan tuduhnya bisa diatur jadi bukan tungkunya ya tungkunya susah tungkunya susah yang berikutnya itu ya kita lihat lagi yang lokomotif ya nah lokomotif ini prinsip untuk kapal juga seperti itu cuman bahan bakarnya bukan bahan padat rugi kan karena dia ngangkut bahan bakar kalau dia banyak berarti dia ngangkut barang yang lainnya atau penumpangnya akan berkurang dan ukurannya ini lebih terbatas sama dengan tadi sama ya nah ini dia ke poros ya untuk menggerakkan roda yang kecepatannya bisa bervariasi nah itu gak mungkin seperti kata kencang terus atau pelan terus kan ada saatnya pelan ada yang saatnya kencang sedangkan kalau untuk pembangun listrik dia harus tetap konstan putarannya tetap karena nanti putaran generator harus tekanan tetap ya makanya nanti ada katup pengatur tekanan uapnya berkurang berarti jumlah uapnya harus ditambah yang mendorong turbin tekanannya lebih berarti jumlah uapnya harus dikurangi makanya katup pengaman tapi setelah maksimal nih keluaran uap untuk turbin maksimal tekanan masih lebih tinggi lagi ya terpaksa dibuang jadi kita buang energi bukan tungkunya yang dikurangi bahan bakar gak bisa jadi dia drop untuk naiknya lama lagi beda dia dengan karena ini air itu kan memanaskannya lebih lama jadi misalkan kita kurang aja bahan bakarnya dia kan turun-turun benar tapi kalau turun-turun naiknya akan lebih susah lagi makanya dia dibuang jadi buang gas daripada mengatur-ngatur panas tungku kalau gas langsung turbin gas nanti itu bisa kapasitas gasnya yang dikurangi tekanan berkurang pada saat nambah tekanan gas ditambah langsung karena dia sudah menjadi gas nanti kita waktu membangkit listrik dengan gas ini mirip dengan uap cuman dia sudah langsung gas panasnya langsung dipakai untuk bukan menguapkan air tetapi langsung menggerakkan turbin ini kan tidak karena berkembara tidak bisa menggerakkan turbin dia lewat memanaskan air air menjadi uap uap menjadi tekanan kalau tungkunya yang dikatakan panasnya nanti dia turun gampang naiknya susah waktu lebih lama untuk naik daripada turun tidak dia bukan menurunkan panas tungku itu juga nanti untuk ini ya apa namanya untuk yang bergerak mobile tungkunya hanya sedikit yang diatur dikunci lebih baiknya tekanan gas uapnya sama 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 juga harus ada kalau nanti airnya kotor akan menghalangi perpindahan panas dari boiler panasnya sudah tinggi kita bahan-bahan banyak dipakai tapi kalau kotor itu dia akan berkurang ini nanti malah bisa menyebabkan kerusakan ini kok masih kurang panasnya ditambah lagi tungkunya ternyata bukan tungkunya panasnya yang kurang itu adalah perpindahan panasnya terganggu oleh bahan-bahan lain yang menutupi permukaan bagian alam atau bagian luar misalnya kalau untuk bagian alamnya dia akan disediakan untuk pembuangan panas panas dia akan menggudah keluar kalau untuk bagian alamnya juga karena yang dibakar bagian luarnya juga ada kemungkinan orbit dikat mirip dengan tadi karena dia berpartikal tetapi ukurannya tidak bisa terlalu besar karena dia untuk bergerak nanti susah untuk masuk karena ukurannya terbatas dimensinya tingginya juga boleh terlalu tinggi dimensinya lebih beda dia dengan yang legis air tadi itu karena dia diam ukurannya lebih fleksibel untuk pembuatannya kita mau menggerakkan boiler yang menggerakkan generator yang ukuran berapa ini dia kalau panjangnya bisa ditambang makanya sekarang untuk lokomotif itu sudah dikatakan ke Anda tapi dia digunakan untuk kapal tetapi bukan menggunakan batu-barang dia lebih banyak menggunakan gas atau minyak karena dari segi volumenya lebih sedikit tetapi panasnya lebih tinggi juga harganya lebih tinggi ini tiga jenis boiler yang kita bahas nanti kita sambung lagi minggu depan dengan jenis-jenis yang lainnya kita tampilkan juga nanti simulasi daripada masing-masing boleh atau videonya akan lebih mudah kita memahaminya daripada kita hanya teks nah ini materi kita untuk pertemuan keempat nanti videonya bisa kalian lihat di apa namanya Google Classroom dan kalau jenis-jenis bola bisa di YouTube bisa dicari banyak bisa dicari jadi ini yang hadir tiga orang Andia Katib sama Muhammad ini gak ada kabarnya emang tiga tiga doang tiga orang doang Pak sorry ya Pak 100% nanti itunya kan udah mulai walaupun masih bisa diisi di komentari ada yang di portal bisa ya Pak udah udah bisa Pak itu itu kemarin anak TI yang saya ngajar pas malam kalau ada hadir itu ya itu otomatis diisi tapi kalau sekarang masih bisa saya bantu nanti kelima itu harus kalian sendiri sekarang masih bisa kalau-apa-manya gak bisa nanti saya masukin sendiri tapi kalian cuma dulu saya cek nanti kita cukup sampai disini cuma kita kalau ini bukunya agak-agak susah diuninya susah jadi yang di daftar yang saya kamu cari itu di internet bisa ada mungkin bahasa Inggris itu bahasa Indonesia terlalu umum tidak dicari seperti ini terlalu umum kalau ini kan dia dijelaskan bolernya macam-macam singkuh kudnya macam-macam ininya nanti ya generator nah itu dulu ya kita tutup perpulian kita ini jangan lupa ya daftar hadirnya nanti coba dulu ya udah bisa kemarin udah bisa udah bisa udah bisa diakses kan ya ketutup perpulian kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ada tugas itu ya nanti dikumpul setelah utama